Tuhan mengaruniakan berbagai macam potensi sumber daya alam di daerah ini Mulai dari tanah yang subur, hutan yang luas, tambang yang melimpah Hingga keindahan serta fenomena alam yang luar biasa memukau mata Salah satunya adalah yang selama ini masih merupakan cerita mitos Yang beredar turun-temurun di kalangan warga di wilayah Nabire Timur Adalah keberadaan sebuah air terjun berukuran raksasa Dengan ketinggian mencapai ratusan meter Menurut keterangan para sesepuh pemilik wilayah di kampung Makini Air terjun tersebut berada di hulu sungai Bihewa Dan di sekitar lokasi tersebut terdapat situs kuno peninggalan nenek moyang setempat Walaupun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan yang jelas mengenai hal tersebut Untuk menyebabkan rahasia keberadaan air terjun raksasa ini Tim ekspedisi program Nabireku dari NabireTV Bekerja sama dengan diras pariwisata Nabire, toko adat kampung Makini, warga serta para awak media Akan melakukan perjalanan untuk membuktikan keberadaan air terjun tersebut Perjalanan tim ekspedisi dilakukan pada tanggal 13 Maret 2016 Diawali dari rumah kediaman salah seorang toko adat Bapak Cleopas Rumbobiar di kampung Makini, distrik Makini, Nabire Sebelum melanjutkan perjalanan, tim terlebih dahulu melaporkan kegiatan ekspedisi Pencarian keberadaan air terjun raksasa tersebut pada pos keamanan setempat Yakni di Mapolsek, distrik Makini, Lagari, SP2 Pemirsa, jadi untuk menuju ke air terjun sungai Bihewa Itu kita awali dari Polsek Lagari Perjalanan ini harus diketahui oleh pihak keamanan Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan Wajib, wajib memberikan pemberitahuan atau semacam laporan Tentang adanya kegiatan ini ke pos keamanan terdekat Polsek, distrik Makini Sekarang kita sama-sama akan ke dalam untuk membuat laporan itu Jika, setelah bercerahan Jika, setelah bercerahan Jika setelah berkaya Sebelum menji Dari Mapolsek Makimi, tim kemudian menempuh perjalanan menuju lokasi air terjun. Perjalanan dilakukan dengan menggunakan kendaraan mobil menelusuri perkampungan di Lagarinabire melalui ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Waropen. Terima kasih telah menonton! Untuk ke SP4 untuk sampai ke air terjun, di tengah jalan itu ada warung-warung, bisa kita untuk membelanjakan ala kadar keperluan kita yang nanti akan digunakan di Lucas Haters. Beras, beras satu kilo berapa tadi Bu? Nah, di sini beras itu satu kilo harganya 11.000 rupiah. Ya, beras ini. Terima kasih telah menonton! Cuaca yang berhujan serta ditutupi kabut menyebabkan tim ekspedisi tak dapat melanjutkan perjalanan dan harus menginap selama satu malam di base camp salah satu perusahaan yang mengerjakan ruas jalan Trans Papua. Teknikens resource Gopak-gopo adat, UVSIV dari kampung Matdinie. Ada juga bapak dari Binas Pariwisata Nabi yang bersama-sama di dalam tim Jigen. Jadi malam ini kami akan meninap dengan Vestek. Pada keesokan harinya 14 Maret 2016, setelah menginap selama satu malam, tim gabungan ekspedisi yang terjun Sungai Bihewa, Lagari, Distrik Mahkimin, Nabi Re Timur, kembali melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan. Diawali dengan doa bersama seluruh personil, tim ekspedisi pun memulai perjalanan memasuki hutan belantara mencari dan menemukan air terjun berukuran raksasa di Sungai Bihewa, Nabi Re Timur. Terima kasih. go go mulai memasuki hutan untuk berhidup ke lokasi air perjuri tambahan jika jalan dan mari kita rame-rame jalan ke air perjuri selamat menikmati pemandangan khas hutan hujan pun terpampang di harapan kami hijaunya ada daunan, bunga-bungaan di hutan, semak pelukar dan pohon-pohon raksasa dalam berbagai bentuk yang julang tinggi menjambut kedatangan tim ekspedisi air terjun di hewa berbagai rintangan dalam perjalanan menelusuri hutan mulai dari lereng perbukitan yang tinggi dan lembah yang curam disertai hujan yang mengguyur tak mengurangi semangat seluruh personim tim untuk menemukan lokasi air terjun raksasa yang selama ini hanyalah sebuah dongeng di hulu sungai bewa selamat menikmati 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 sekolah dari tadi kita menempuh jalur landai ini kita mulai ketemu dengan kabut kita jadi, misalnya sekarang kita mulai melancak seperti itu perjalanan yang ekstrim dan berat ini akhirnya sedikit terobati saat tim ekspedisi menemukan sebuah aliran air terjun berukuran kecil di salah satu sisi sungai bihewa tim berserahat sejarah melepas lelah di lokasi tersebut perjalanan kemudian dilanjutkan kembali dan tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur tim dikejutkan dengan suara menggemuruh dari jarak ratusan meter di depan rombongan ekspresi wajah seluruh personil yang sesaat tadi kusam dan lelah sontak menjadi berseri-seri ketika diketahui bahwa suara gemuruh yang terdengar tersebut berasal dari air terjun yang terhampar di depan dari jam setengah sembilan pagi tadi tim keluar dari BSK di tempat kami menginap lalu mengucuri kali bihewa sekitar lima kilometer sekarang kita menemukan air terjun pertama lalu mengucuri kali bihewa dengan aliran singai bihewa saat kami berjalan kali ini melujuk ke arke jendela ini kami ditemani oleh bapak bapak adat dari kampung masing ini bapak keli bapak keli ada terpengar sama dengan kami untuk memberitahukan menggambarkan tentang situasi dari daerah jalan kami lalui wuuh musik 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 kita tepat pada jam 2 siang kita memasuki muk west musik 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 air terjun di Ewa. Nanti kita akan menyaksikan lebih jelas lagi bagaimana air terjun di Ewa itu. Memang, tak dapat dipungkiri, menurut warga yang bergabung di dalam tim ekspedisi, air terjun yang berhasil ditemukan kali ini merupakan anak air terjun yang berukuran kecil dari air terjun raksasa yang sedang dicari keberadaannya oleh tim ekspedisi Nabi Reku. Walaupun demikian, menemukan anak air terjun ini menjadi sesuatu yang membanggakan hati kami seluruh pesengil tim sebagai warga Nabi Reku. Saat tiba di lokasi ini, saya hanya bisa terdiam dan memandang dengan takjub ke arah air terjun dengan gemurunga di pebatuan. Dengan ketinggian sekitar 40 hingga 50 meter, air terjun ini diapit oleh tebing-tebing batu yang curam dari arah kiri dan kanan. Sementara pada bibir sungai, terdapat bunga-bungaan, indah meliuk-liuk dihemus angin dingin dari arah air terjun. Saya akhirnya tersadar akan gagungan Tuhan Sang Pencipta Jagad Raya yang telah memberikan sebuah keajaiban alam yang diletakkan dengan tangannya yang berkasa di negeri ini. Selain memiliki keindahan yang menarik hati, air terjun dengan debet air yang cukup besar ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya listrik pada areal pemukiman penduduk yang cukup luas. Berdasarkan perhitungan sementara tim ekspedisi, dari sisi pemanfaatan air sebagai sumber daya listrik, anak air terjun sungai di hewa dengan ketinggian 40 meter dan debit air 4 meter per detik ini dapat menghasilkan potensi sumber daya listrik sebesar 1255 kilowatt atau 1,5 megawatt yang dapat digunakan pada 900 rumah warga dengan besar penggunaan masing-masing rumah sebesar 1.300 watt. Setelah menyaksikan keberadaan anak air terjun di sungai di hewa ini, timbulah sebuah pertanyaan. Akankah warga di daerah ini sadar dan ikut menjaga serta melindungi keberadaan air terjun tersebut? Sebagai salah satu karyaturan yang jika dimanfaatkan dengan benar, nantinya dapat digunakan bagi seluruh masyarakat. Ataukah justru ikut peran mendukung sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang hanya akan berujung pada rusaknya alam, dan kemudian hanya akan meninggalkan mitos kekepanjangan bagi anak cucu tentang keberadaan fenomena alam seperti ini? Sementara ini yang dapat kita temukan itu air terjun berukuran sekitar 30-40 meter atau di bagian raya, itu air terjun yang berada pada posisi paling bawah. Jadi menurut informasi yang kita dapatkan dari warga, ada air terjun yang kami dihewat dengan ukuran lebih dari 300 meter sebuah tinggi dari reku, sebuah tinggi dari ekspedisi. Jadi, satu-satu yang kami berhasil temukan, air terjun yang masih berukuran kecil. Dihewat! Keterbatasan waktu, keterbatasan dana, dan lain-lain. Menjadi penyebab tim ekspedisi air terjun sungai Bihewa, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjalanan ekspedisi kali ini. Tim berencana akan melanjutkan ekspedisi untuk menemukan keberadaan air terjun raksasa di waktu yang akan datang. Akhirnya, nantikan episode berikut dalam judul menemukan air terjun raksasa sungai Bihewa, Nabi Reh, bersama tim ekspedisi Nabi Rehku, Nabi Reh TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!